Nah, yang terakhir Pak, saya ini menindaklanjuti apa yang saya sampaikan pada rakyat sebelumnya dengan Komnas HAM, soal posisi Komnas HAM terkait perkara-perkara penyampaian pendapat, kebebasan penyampaian pendapat, yang kemudian menjadi perkara ujaran kebencian. Saya sudah sampaikan bahwa instansi-instansi penyampaian hukum sudah mulai berupaya mengadopsi yang namanya restoratif justice. Polisi ada perpol, kemudian kejaksaan ada peraturan kejaksaan, pengadilan ada SK dirjen badilum. Nah, saya mau tanya posisi Komnas HAM ini soal restoratif justice seperti apa Pak? Harusnya yang mempromote restoratif justice ini teman-teman Komnas HAM. Saya kadang-kadang bingung juga Pak, ada orang ngomong di media sosial atau dia bicara kemudian di live oleh orang lain, sesuatu yang pendapat yang berbeda dengan pendapat orang lain. Lalu dikatakan bohong, dilaporkan dengan Undang-Undang 146, ditangkap ancamannya 10 tahun. Padahal Undang-Undang itu di KUHP yang baru sudah akan kita rombak juga. Artinya kan memang sejak beberapa tahun yang lalu sudah tidak tepat dikatakan Undang-Undang 146 itu. Kebohongan mengakibatkan keonaran disebutkan. Keonaran ini yang bisa macam-macam. Nah, nanti di KUHP yang baru, perasanya kita rombak menjadi kerusuhan, baru konkret. Tetapi kan ini sikap Komnas HAM itu seperti apa? Polri katakan tadi ada sekitar 11 ribu perkara di dorong restoratif justice. Nah, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam mempromote restoratif justice? Supaya Pak, kegaduhan ini bisa berakhir Pak. Kita ini kan ada satu orang ngomong, dilaporkan kelompok seterunya, didesek pakai Undang-Undang 146, begitu juga sebaliknya. Nah, ini saya melihat potensi Komnas HAM bisa ada di posisi yang bagus mempromote restoratif justice ini. Mungkin itu. Terima kasih.